Jangan lupa subscribe channel youtube TV Ribung Kulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Biar bokeh dibikin asik, mudik, mudik, biar bokeh yang penting, mudik, mudik, biar bokeh dibikin asik. Hari ini kembali bersama saya Ashwa Fida Nabila di Berendo, TVRI Bengkulu. Pemirsa menghadapi lonjakan penumpang libur Idul Fitri 2023, tentunya kesiapan transportasi darat perlu diperhatikan. Hari ini kita akan membahas dan mempastuntas mengenai kesiapan transportasi darat jelang lebaran. Tentunya saya sudah ditemani dengan narasumber kita pada sore hari ini, yakni Bapak Wibowo Susilo yang merupakan Sekretaris Organda Provinsi Bengkulu. Selamat sore Bapak. Selamat sore Bapak. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat dalam suasana puasa. Alhamdulillah ya Bapak. Nah sudah siapa untuk memberikan edukasi kepada masyarakat di rumah? Insya Allah. Terkait dengan mudik ya Bapak ya. Baik, langsung saja nih Pemirsa kita mulai diskusi kita pada sore hari ini terkait dengan kesiapan transportasi darat jelang lebaran. Sebenarnya dari organda sendiri apa aja sih Pak persiapan untuk menghadapi lebaran atau libur Idul Fitri 2023? Ya yang pertama karena organda ini kan singkatan dari organisasi angkutan darat jadi kita ini membawahi pelaku usaha jasa penumpang darat. Nah kebetulan di Bengkulu ini ada beberapa perusahaan seperti PO Rafflesia, Putra Rafflesia, San, Simas dan beberapa travel yang resmi. Kan ada travel yang tidak resmi ya. Nah yang pertama tentu kita bicara safati gitu. Jadi bagaimana penumpang aman, nyaman dan terjamin keselamatannya. Makanya seluruh jasa atau seluruh armada angkutan darat yang berada di bawah undang organda itu semuanya wajib uji kelayakan. Alhamdulillah hari ini sekitar 200 armada armada dari beberapa pelaku usaha tadi itu sudah siap untuk melayani penumpang. Sesuai dengan tracknya masing-masing dan semua armada juga sudah melalui uji kelayakan oleh Dinas Perhubungan juga dari Dit Lantas, Polda Bengkulu. Jadi itu yang utama ya. Terus masalah sopir juga sudah tentu semuanya lebih siap dibanding lebaran sebelumnya. Karena lebaran sebelumnya kan masih mencekam. Karena orang bisa naik tapi dengan syarat tertentu. Kalau sekarang kan insya Allah nggak ada lagi persyaratan yang menyulitkan orang untuk mudi. Seperti Covid ya Bapak. Tahun lalu masih tinggi-tingginya. Jadi masih sangat dibatasi untuk mudik pemirsa. Tapi tahun sekarang sudah jauh lebih longgar ya Bapak. Longgar dan kita mudiknya dengan senyuman. Kalau dulu mudik mungkin ekspresinya agak cemberut. Karena di bawah tekanan itu kan. Kalau sekarang insya Allah masyarakat bisa mudik dengan senyuman. Sudah kembali ke masa lalu yang dulu ya Bapak. Betul. Tiga tahun lewat ya. Jadi merasakan mudik ya Bapak. Benar-benar mudik. Nah terkait dengan keamanan penumpang biasanya dari Organda sendiri apa aja tuh Pak yang diperhatikan terkait dengan keamanan penumpang dan juga armada-armada yang dikerahkan itu Pak? Yang pertama kan salah satu uji kelayakan itu ya peralatan kendaraan mulai dari rem kemudian alat pemadam kebakaran. Terus untuk penumpang itu kan setiap penumpang yang membeli tiket terhadap jasa angkutan darat di bawah naungan Organda organisasi angkutan darat ini semuanya terjamin oleh asuransi jasa raharja. Nah itulah yang membedakan angkutan darat di bawah Organda dengan travel-travel yang tidak resmi. Kalau travel tidak resmi kan orang beli tiket ketika terjadi kecelakaan tidak bisa diklaim oleh asuransi kan. Nah kalau jasa raharja ini semuanya dijamin oleh asuransi jasa raharja. Jadi kan kita kan berpikir seandainya hal buruk terjadi first major diluar kandak manusia kan. Nah semuanya penumpang dijamin oleh asuransi jasa raharja. Ini salah satu yang keuntungan apa namanya itu menjadi penumpang angkutan darat yang resmi. Resmi ya Bapak. Berada di bawah naungan organisasi Organda ini. Jadi ternyata penting banget untuk pemirsa di rumah memilih angkutan darat yang resmi dan di bawah naungan Organda. Karena selain juga uji kelayakannya sudah dijamin oleh Organda sendiri ya Bapak. Oleh pemerintah karena pemerintah melakukan cek langsung kepada kendaraan yang bersangkutan kan. Dan juga bisa klaim jasa raharja. Benar seandainya terjadi halal yang tidak diinginkan ya Bapak. Kemudian tidak terjadi apa-apalah mudik dengan selamat sampai tujuan. Ya amin. Itu pokoknya safety first dulu ya Bapak. Nah untuk uji kelayakan itu biasanya apa aja Pak yang diperhatikan? Yang pertama itu tentu ya apa keamanan. Rem misalkan kampas-kampasnya yang sudah usang itu diganti. Kemudian alat pemadam kebakaran itu salah satu SOP ya. Setiap kendaraan itu wajib memiliki itu untuk mengantisipasi bahaya pemadam kebakaran. Kemudian apa kesehatan sopir. Itu kan internal dari perusahaan. Ternyata sampai ke kesehatan sopir juga diperhatikan ya Bapak. Benar sopir kan ada aturan internal tidak boleh minum keras. Apalagi narkoba kan terus kondisi fisik juga teruji. Terus apa namanya itu yang paling penting lagi ya. Apa namanya usia kendaraan. Jadi insya Allah semua mesinnya itu dalam kondisi sudah diservis fresh. Siap menempuh jarak sesuai dengan. Biasanya ada batasan nggak Bapak untuk batasan usia kendaraan itu? Kalau sejauh ini itu dikebijakan masing-masing perusahaan dan dinas perhubungan. Dan sampai sejauh ini juga tidak ada masalah dengan itu. Karena biasanya kan namanya pelaku usaha kan sudah cukup lama dia paham mana layak mana tidak kan. Karena kalau sampai terjadi kecelakaan lalu lintas itu tentu nanti kan ada tim investigasi. Dari dinas perhubungan juga ke polisian kan yang kan nanti kan perusahaannya sendiri. Insya Allah seru armada di bawah naungan organisasi yang kandang darah terjamin. Usia mesin pokoknya layak lah. Lai. Nah terkait dengan lonjakan penumpang nih Bapak tentunya ada hari-hari yang mungkin sangat lonjak tuh penumpangnya. Biasanya perkiraan pada tahun 2023 ini kapan nih Pak? Nah kalau hari-hari rawan itu kan di antara tanggal 15 sampai tanggal 30 April ya. Jadi kalau 15 itu orang sudah mulai mudiknya kemudian pulangnya itu ya kisaran seminggu itulah. Kurang lebih seminggu setelah hari lebaran kan sampai tanggal 30. Nah pada tanggal itu juga kan tiket pesawat ke Bengkulu sudah habis terjual. Jadi ada kemungkinan potensi lonjakan penumpang itu cukup signifikan karena penumpang pesawat kemungkinan beralih ke... Ya memang kan kalau melihat dari kelas-kelas konsumen pesawat itu kan menengah ke atas. Tentu mereka tidak membeli risiko dengan kendaraan pribadi. Pasti lebih memilih angkutan darah yang sudah jelas kan. Dan tentunya untuk pemirsa sangat penting untuk memilih angkutan darah yang memang sudah resmi ya. Tapi pemirsa kita akan lanjutkan diskusi kita setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Brando TVRI Bengkulu.